Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sarung bantal ya cuy jadi di video kali kita bermain game Roblox lagi dan kali ini gue kembali bermain game Blox Fruit atau di server Blox Fruit ya cuy yang dimana sesuai judul dan sesuai yang kalah disini kalau gue akan mereview atau men showcase Devil Fruit Spirit setelah di revamp cuy ini gue gak tau yang namanya revamp, rework atau remodel ya cuman lebih tepatnya sih kalau menurut gue pribadi disini kayaknya remodel ya karena kalian bisa liat sendiri cuy untuk Prometheus dan Zeus disini bener-bener dirubah cuy ya bahkan ini bentuk Zeus pun juga ini bukan Zeus cuy by the way ya ini gue gak tau namanya apa intinya ya dia bukan listrik lebih tepatnya dia tuh kayak blizzard gitu bukan blizzardnya kayak es gitu cuy ya jadi kayak kayak snowman mungkin gitu dan by the way ya ini untuk si Devil Fruit Spirit ini dia itu harganya kalau kalian pengen beli pakai belly itu Rp3.400.000 cuy jadi kalian tinggal nabung aja ini cuy ya kalian tinggal beli ini Rp3.400.000 kalau kalian pengen beli pakai belly gitu dan kalau kalian pengen beli pakai Robux ya yang dimana itu sifatnya permanen itu harganya Rp2.550.000 cuy jadi buat kalian yang masih nanya nih gimana caranya tinggal equip gitu kan kayak gini nih contohnya ya kan kayak dragon yang gue punya ya caranya adalah kalian beli permanen gitu pakai Robux ya habis itu yaudah kalian bakal bisa punya devil fruit ini gitu terus tinggal equip ya dan sampai game ini tutup cuy jadi tolong banget buat yang masih nanya gitu ya gimana caranya tinggal equip yaudah kalian beli pakai Robux ya cuy ya harganya Rp2.550.000 cuy disini juga untuk tampilannya kalian bisa lihat sendiri tampilannya dia ya jadi kayak begini ya menurut gue sih bagus cuy dan ya langsung aja deh kita bakal masuk ya ke skill-skillnya jadi tentunya sih di devil fruit ini sih untuk skillnya menurut gue gak banyak yang berubah ya cuman yang bener-bener mencolok banget berubahnya tuh lebih ke arah ininya sih homiesnya ya karena disini kan yang sebelumnya kan ya Prometheus sampe Zeus gitu cuman sekarang kayak Prometheus sama apa gue gak tau gitu kan karena ini kalau kalian yang sadar ya atau kalian yang memang sudah tau gitu ini tuh dia jadi ini cuy jadi apa jadi kayak snowman gitu loh bukan kayak Zeus ya kalau Zeus kan petir ya ini tuh lebih ke arah salju cuy cuman ya selebihnya sih skill-skillnya sama aja tapi langsung aja deh cuy ya kita langsung bakal aja disini tuh dia skill kliknya kan yang dimana kita tau kalau misalnya kita gak klik dia bakal apa ya bakal ngeluarin anak buah gitu kan dan sekarang itu anak buahnya banyak banget dirubah cuy bener-bener banyak banget dirubah ya contohnya kalian bisa lihat nih nah ini yang pertama nih ya ini yang pertama ini pertama tuh dia bintang setau gue bintang ini dia ngasih darah buat kita cuy setiapnya pokoknya dia ngasih darah gitu cuy si bintang ini terus yang kedua ada ini yang kalian bisa lihat ya ada apa sih namanya ini babi lah ya babi ini juga dia setau gue dia ngedamage atau apa gitu lupa ya intinya ya kayak gini ya untuk itu sekarang anak buahnya terus berikutnya ada ini bentar nah ini cuy ini masih tetap ya sama dengan yang sebelumnya pohon ini yang dimana ini pohon itu dia bisa ngestun ya dia ngasih damage plus ngestun gitu dan berikutnya bentar kayaknya harus gue spam dulu deh biar dia keluar terus cuy ya nah ini cuy ini dia ya ada kodok juga kalau kodok ini dia buat ngestun juga buat tarik ya kalian bisa lihat tuh ya kodok dan yang terakhir tuh ada ini cuy satu lagi bentar ada pohon juga nah ini cuy bukan pohon jamur ya cuy ya ini jamur juga dia ngasih damage cuy jadi dia kayak ngasih racun gitu ya kalian bisa lihat asik ya asik jadi sekarang tuh banyak banget dirubah cuy untuk si ininya ya untuk si anak buah-anak buah ininya gue sih ngerti kenapa kayak gitu mungkin ya si pihak apa ya namanya si pihak developernya gitu dari blogspot ini dia takut kena copyright cuy yang dimana yang ya kalian bisa tau ya kalau misalnya game kena copyright gitu bahaya gitu silahannya ya antara ganti ataupun hilang gitu cuy jadi makanya kayak gitu untuk skill clicknya cuy ya untuk kalian bisa lihat kalian jadi banyak banget yang dirubah ya untuk si ininya nih untuk si anak buah-anak buahnya cuy dan ini menurut gue keren banget sih untuk si mushroom ini cuy gue suka banget sama yang bentuk mushroom ini keren aja gitu tapi yaudah lanjut aja intinya kayak gitu cuy dan langsung aja kita masuk ke skill-skill aja cuy ya tadi untuk skill yang pertama tadi tuh ya skill yang klik ini nih ya yang dimana itu dia bakal ya bakal muncul kalau misalnya spirit ini udah nambah cuy itu kalian bisa liat ya jadi kalau misalnya udah habis udah gak ada angkanya disini tuh misalnya angkanya 0 ya kalian gak bisa ngeluarin ini cuy ya menerak buah gitu cuy jadi langsung aja deh itu skill pertama sekarang kita masuk ke skill kedua itu Z jadi untuk skill kedua ini dia menggunakan si ini nih ya si snowman gue ngerti snowman deh atau apa ya atau ya babu salju lah gitu jadi dia kayak gini kalian bisa liat skill Z ini gue baru inget skill Z ini dia ya dikombinasiin ya antara si salju sama si api ini jadi dia kayak gini nah tuh cuy jadi dibekuin plus dibakar cuy ya itu kayak apa ya kayak lu dibekuin terus lu dibakar gitu ya intinya kayak gitu lah ya cuy dia ini beku cuy jadinya cuy tuh ya kan nah abis itu meledak cuy dan seperti yang gue bilang tadi gitu ini tuh dia jadi es ya ya sebelumnya kan listrik gitu atau petir lah gitu ya cuy ya sekarang jadi salju cuy sejujurnya sih menurut gue sih aneh ya tapi yaudah ya mungkin ini takut kena copyright tapi ya intinya kayak gitu nih kalian bisa liat nah gitu cuy ya ini gue gak tau juga sih dia area apa enggak gitu bisa kena 2 NPC atau enggak tapi bakal gue coba dulu cuy ya karena kalo misalnya kita tidak coba kita gak bakal tau cuy kita coba dulu ya oke bentar lu ini mohon maaf nih ini udah emang ngelag gitu NPCnya gak mau diem kurang ajar emang apa cuy ya oke kita coba ya set ya ngelag mohon maaf siap bagus banget nah oke jadi yang bisa kalian liat tadi ternyata skillnya area ya jadi untuk skill Z ini kalo kalian pengen make gitu buat ya beberapa NPC ternyata berguna cuy jadi gitu pokoknya untuk skill Z nya ya atau skill yang nomor 2 sekarang kita bakal masuk ke skill yang nomor 3 cuy ya terus skill X jadi untuk skill X dia kayak gini jadi dia pake skillnya si Prometheus ya jadi dia Prometheus tuh bakal meluncur karena kita tentuin abis itu dia langsung kayak meledak gitu cuy ini kalian bisa liat ini ngelag cuy mohon maaf cuy jumpa dah setahir Allah kalian bisa liat jadi ya intinya meluncur gitu si ininya ya si siapa namanya si Prometheus nya meluncur abis itu meledak cuy ini mohon maaf cuy kalo agak-agak ngelag kayak gue ngelag oh ini kenapa gitu Roblox tuh selalu kayak gini loh gak record tuh aman gitu pas record tuh ngelag mohon maaf nih ya jadi kayak gitu nah kalian bisa liat tuh jadi ya meluncur terus meledak cuy gitu pokoknya untuk skill X nya dan berikutnya kita bakal masuk ke skill yang nomor 4 ya ini mana skill C ya wih wah salah cuy ini kayaknya ada yang salah ya jadi harusnya tadi skill nya tuh skill F ini skill nomor 3 ya kan ini skill nomor 4 nah ini skill nomor 5 nih yang C cuy jadi ya udahlah ya enjoy aja kayak gini untuk skill yang C jadi dia tuh kayak apa namanya kayak yang manggil eh bukan manggil ya dia pake si ini nih pake si siapa pake si A si ribet banget dan sebutnya gitu ini nih ya si Snowman ini gitu abis itu ya langsung mengeluarkan ya suhu dingin gitu cuy nah kayak gitu ya itu efeknya area dan nge-lag mohon maaf tapi ya udahlah ya enjoy aja intinya kayak gitu untuk skill C nya cuy nah tadi untuk skill F dia kayak gini ya jadi untuk skill F tuh dia kayak ya terbang gitu entah pake si Api entah pake si Snowman gue gak tau sih itu gimana caranya bisa gue ntar ganti ya gue kan kalo yang sebelumnya kan kita bisa ini ya eh 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 weh 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 mohon maaf kalo yang sebelumnya kan ya setiap kita pake skill dan segala macem dan ini spiritnya kayak agak penuh gitu kan berubah bentuk ya ini enggak gitu jadi gue gak ngerti cuy kenapa kayak gitu ya intinya kayak gitu lah ya untuk skillnya gitu skill F kayak gitu dan yang terakhir tuh lah skill V cuy yang paling terakhir cuy ya jadi skill V ini dia sama aja kayak sebelumnya gitu jadi dia pake dua kekuatan ini gitu kayak laser gitu dan abis itu meledak cuy jadi kayak gini nih ya mudah-mudahan gak ngelag cuy kalo ngelag ya mohon maaf cuy ya coba dulu nih kalian bisa liat sendiri cuy itu gue sih aduh kalo gak ngelag itu bagus banget cuy ini masalah ngelag cuy mohon maaf ya ini gue suka tiba-tiba gede lu mohon maaf nih bete banget kok kok kayak gini anjir lah kurang ajar kenapa ya ini mohon maaf ya jaringan selalu kayak gini cuy kayak awalnya aman-aman aja tiba-tiba naik gitu kan tapi yaudah aja kayak gitu untuk skill V ini kalian bisa liat nah kayak gitu ya cuy ya jadi begitu untuk skill-skillnya ada seperti biasa cuy maaf dulu gak sih kalo misalnya gue gak ngajar Jeremy jadi gue bakal menuju ke Jeremy dulu abis itu kita kasih kesimpulan cuy ya otw dulu oke oke cuy ini gue udah sampe di Jeremy jadi langsung aja lah ya kita bakal sikat buru-buru ya kan ini mumpung masih agak-agak enak nih jaringannya nih mumpung gak ngelag-ngelag parah ya kan kita ajar dulu kok gue ajar buru-buru cuy karena aduh gue gak tau kenapa nih anjir lagi ngelag banget ya mohon maaf nih yaudah lain jua aja cuy ampus kamu sini-kamu sini ha sikat lagi iya kan ngelag lagi iya gak bisa gerak gue mohon maaf nih nah kita pake babu-babu deh wah kita koin babu yang banyak cuy ampus kita abisin ya nah udah abis tuh makan tuh cikat dia babu nah nah meninggul tutu-tutu arusnya oke cuy udah beres ya jadi begini deh untuk si Devil Fruit Spirit ya kesimpulan dari video ini Devil Fruit ini bagusnya panggil dipake buat leveling kalo menurut gue sih karena gimana ya ini kan paremeji ya gue sih masih bilang gak terlalu bagus sih buat leveling cuy cuman kalo misalnya kalian emang gak ada pilihan lain gitu kayak misalnya kalian dapet gratis ya pake pake aja sih masih anak-anak aja menurut gue cuman ya tetep bisa dikegebuk gitu jadi kalo buat leveling gue bisa bilang 50%-50% gitu cuy bagus dan gak bagus gitu ya terus kalo buat lawan boss masih oke ya dia bisa juga sakit gitu dan skill-skillnya juga lumayan berguna kalo buat lawan boss gitu yang sifatnya single target gitu atau satu orang doang gitu terus kalo misalnya buat Red Awakening aduh koreng sih buat Red Awakening gue gak rekomendasiin sama sekali cuy terus kalo misalnya buat Red Boss oke Red Boss ya gue udah nyoba juga masih oke-oke aja dia sama aja kayak spirit sebelumnya sih yang beda tuh cuman tampilannya aja menurut gue dan ya itu doang sih yang beda gak ada yang lain gitu yang beda cuy kayak gitu ya untuk si Devil Fruit Spirit terus kalo misalnya buat bounty hunting gitu ya atau PvP gitu wah gue gak tau cuy gue gak pernah PvP juga cuy ya jadi paling gini dulu untuk video kali ini kalo kalian gak setuju ya gak apa-apa aja itu sebenernya ini pendapat gue aja cuy pokoknya makasih banget buat kalian yang semen segini apalagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalian minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati